Halo teman-teman semuanya, senang rasanya bisa menyiapkan kalian kembali Kali ini aku ingin membahas putaran komentar kalian Yang dimana komentarnya saya rangkup Saya kategorikan dari AC, mesin cuci, kulkas, dan TV Disini kebetulan saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan Yang akan saya diskusikan kepada kalian semua Teputaran permasalahan tentang mesin cuci Jadi disini saya memiliki ada Sekitar 7 pertanyaan Dan saya harapkan kalian tersupport channel aku dengan like, komen, dan subscribe kalian Jadi disini aku akan jawab satu persatu Tentang kalau aku simpulkan ada tentang PCB yang error Dan juga putaran yang lambat dan bagaimana cara membuka pusator Itu sih dari rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas Baik, disini saya akan menjawab terlebih dahulu dari Azman Aziz 16 jam yang lalu Mesin cuci LG front loading saya tidak bisa on off Begitu staker dilangsungkan Indikator cotton dan baby care berkedip Kemudian mati dan diganti dengan indikator pre-wash dan Chris care yang berkedip Apa saja penyebabnya, Kak? Nah Jadi kalau misalnya mesin cuci kalian itu berkedip Dia berkedipnya tidak karuan Biasa itu sering terjadi akibat dari modul PCB-nya yang sudah hang Kemungkinan besar modul komputernya itu udah bermasalah Bisa jadi mesin cuci kalian akan letakkan di kamar mandi kena air Ataupun ada voltage listrik yang tidak stabil mengakibatkan modul komputernya bermasalah Dia kalau dia errornya normal, dia tidak akan berpindah-pindah seperti itu Pasti kalau dia baby care aja yang sama indikator cotton dan baby care ya itu aja yang berkedip Kalau memang masalahnya errornya normal Kalau seperti sudah terganti-terganti itu berarti Errornya sudah hang Masalah di modul komputernya Biasanya di power supply bagian PCB powernya lah ya Baik guys Yang kedua dari Riri Yenora Sudah jalan tapi tetap tidak bisa diprogram waktunya Gimana, Bang? Jadi kalau mesin cuci kalian sudah beroperasi Cuma tidak bisa dia diprogram Dia ada dua kemungkinan Kalau misalnya mesin cuci kalian error CL Berarti kalian harus buka dulu pengunci tombolnya Biasa ditandain dengan gambar gembok Coba tekan selama 3 detik Atau ada dua tombol yang ditekan bersama selama 3 detik Nah itu Tapi kalau dia tidak tercilok Tidak bisa diprogram Berarti ada masalah di tombolnya Biasanya berjamur Bisa coba kalian cek di video saya Memperbaiki mesin cuci yang tombol tidak berfungsi Nah itu ya untuk Riri Yenora Oke next Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Dari Opa Amir Kalau tombol start tidak berfungsi Gimana caranya? Nah Kalau mesin cuci kalian tombol startnya tidak berfungsi Coba cek dulu tipe mesin cuci kalian Kalau tipenya layar sentuh Berarti biasanya ada Seperti gabus Untuk sentuhannya itu berkarat Coba kalian ganti dengan Pembungkus aluminium Ada di video saya Kalian cek aja Mesin cuci Tombol start tidak berfungsi Atau yang kedua Apabila dia menggunakan Start tombol yang model pencet Coba kalian cek Biasa tombolnya itu Udah rusak Itu ya untuk Oma Opa Amir ya Lanjut kita ke pertanyaan Dari Siput Dower Assalamualaikum mas Mesin cuci saya LG Bermasalah Mesin nyala tapi gak bisa mutar Kadang bisa kadang mati Itu kenapa ya Makasih semoga ada solusinya Nah Jadi kalau mesin cuci Dia hidup tiba-tiba dia mau mati Coba kalian cek dulu Stop kontak listrik kalian Bisa jadi Disitu kendor Coba pindah aliran apinya Tapi kalau misalnya tetap juga Coba cek ada gak kabel listrik yang Mau terputus Entah di tikus Atau Entah tergesek Dia mudah jadinya terjepit Yang mengakibatkan dia bisa Terputus di dalam Tapi kalau kabel listriknya semuanya Bagus Berarti udah ada masalah Di tombol Di PCB power supply nya Itu ya untuk Siput Dower Pastikan dulu Stop kontak listriknya itu ketat Karena kalau kendor mau menyebabkan mati-mati Oke kita lanjut Pertanyaan dari Siti Fatima Bang mesin cuci top loading Pada saat mencuci yang putarannya kencang Merek apa ya bang kira-kira Nah jadi dia menanya sama saya Bang Saya mau beli mesin cuci Tapi kalau yang putarannya kencang itu apa ya Jadi kalau saya bilang sih Kalau untuk masalah putaran kencang atau tidaknya Itu tergantung dari mereknya Dan juga tergantung dari model tipe mesin cucinya Kalau saya disini tidak bisa ngasih rekomendasi Karena saya disini takut nanti ada sebuah salah satu Yang merasa dirugikan ya Mending kalian pilih Kalian lihat referensi di Youtube Kalau saran saya sih Sebelum beli teliti dulu Karena bisa dites kan gitu Coba kalian tes dulu Jadi itu ya Siti Fatima ya Saya gak bisa kasih Karena disini kan udah mencangkup Sistem penjualan Saya gak mau ikut campur Yang pasti kalian lihat aja review-review Tipe-tipe yang ingin mau kalian beli Dari Murmin Mutiara Bang kalau saya cari Dinamo Inverter beda nomor seri Apakah bisa dipakai Punya saya LG 8kg Yang sedangkan dijual di Allshop 8-10kg Apakah saya bisa pakai Dinamonya Jadi dia punya LG yang 18kg Sedangkan yang dijual di Allshop 8-10kg Dari kilonya aja udah pasti beda Kenapa? Semakin kilonya besar Pasti Dinamonya makin besar Coba kalian saat berbelanja Ya pastikan dulu Tipenya itu lebih baik yang sesuai aja Karena nanti kalau tidak sesuai Takutkan tidak duduk Atau Dinamonya kekecilan Jadi kalau saran saya sih Cari coba setipe aja Satu model Sama tipe Dan juga memang cocok dipakai Karena kalau enggak nanti sayang kan Oke next kita lanjut Pertanyaan selanjutnya Dari Ika Ajeng Kalau cara buka pulsatornya Mesin cuci gimana ya? Mau bersihin bagian-bagian yang buat nyuci Jadi kalau masalah buka pulsator Nah pertanyaannya pulsator itu apa? Pulsator itu adalah Kalau kalian buka mesin cuci Kalian kan ada piringan yang berputar di bagian bawah Nah itulah Dia yang namanya pulsator Jadi cara membuka itu Kan ada baut di tengah Kalau dia ada kayak penutup Buka dulu penutupnya Nanti ada baut Biasa baut obeng bunga Atau kunci T10 Buka berarah lawan jarum jam Sebelah kiri Setelah bautnya terlepas Kalian bisa pakai muda kantang Tarik pelan-pelan ke atas Maka piringan pulsatornya itu Dia sudah terlepas Kalau kalian mau tahu contoh videonya Kalian coba cek di Youtube aku Aku ingatku dia pokoknya Mesin cuci Pulsatornya terangkat Pokoknya adalah aku buat Backgroundnya itu mesin cuci warna merah Ada gambar pulsator Penyebab pulsator naik Atau penyebab pulsator Terangkat punya channel Coba kalian cek aja Mudah-mudahan ada sih videonya Bagaimana cara mengganti pulsatornya Aku pun udah pernah ganti juga Karena dia aus Jadi saat mencuci dia terangkat pulsatornya Nah jadi kalau itu Ganti pulsatornya saja Jadi udah ada beberapa pertanyaan Yang aku jawab Mudah-mudahan Sikit banyaknya bisa menjadi referensi Dan masukan untuk kalian semua Besar harapanku Kalian terus support channel aku Dengan like, komen, dan subscribe Jadi video ini aku buat Sengaja untuk Mengedukasi Komentar-komentar yang masuk kepadaku Supaya lebih jelas lagi Dan lebih memahami lagi Oke teman-teman Sampai jumpa di komentar-komentar selanjutnya Saya akan bahas terus Supaya Mempermudah kalian Dalam menganalisa kerusakan Mesin cuci dan alat elektronik kalian Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah Dadah Untuk teman-teman semuanya Siapa di sini yang mesin cuci berasap saat beroperasi Nah Sering sekali terjadi permasalahan itu Karena adanya kapasitor yang bermasalah Coba kalian cek Buka mesin cuci kalian Lihat kapasitor Apabila ada bau terbakar dan mengembung Coba kalian ganti aja kapasitornya Mudah-mudahan mesin cuci kalian Kembali lagi normal teman-teman Oke Semoga bermanfaat Selamat menikmati